Intro Seorang guru ngaji di pesawaran Lampung ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Pesawaran Karena mencabuli muridnya dengan modus nikah goi Intro Satu keluarga di Padang Cermin ditangkap Karena secara bersama-sama mengedarkan uang palsu Intro Kain tenung tapis dan kopiah tradisional tukus karya masyarakat Menjadi ikon dalam Lampung Selatan Fair 2019 Intro Tabik pun Selamat pagi saudara Kompas Lampung hari ini hadir dengan beragam sorotan penting Dan menarik dari Lampung Selain informasi pilihan tadi Kompas Lampung Juga akan menghadirkan sorotan lain Di antaranya sempat mengancam menggunakan senjata tajam Perampok VATM ini yang berada di desa Sumber Agung Seperti Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nyaris dihakimi warga Bersama saya Sinti Tanya Inilah Kompas Lampung selengkapnya di Kompas TV independen Terpercaya Sorotan pertama di Kompas Lampung hari ini saudara Aksi perampokan kembali terjadi di sebuah ATM Bini Yang berada di desa Sumber Agung Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Sempat mengancam menggunakan senjata tajam Pelaku yang membawa kabur Uang senilai 48 juta rupiah ini Nyaris dihakimi warga Ini adalah video amatir warga Yang merekam penangkapan pelaku Perampokan ATM di desa Sumber Agung Seperti Raman Lampung Tengah Aksi nekat di siang bolong ini Berhasil digagalkan warga Saat pelaku mencoba kabur menggunakan sepeda motor Beruntung polisi langsung datang ke lokasi Sehingga aksi main hakim sendiri tidak terjadi Pelaku melakukan tindak pidana Dengan cara masuk ke ATM BRI Link Kemudian menodong petugas di sana Menggunakan senjata tajam Kemudian meminta uang yang ada di Kas atau berangkas di ATM BRI Link tersebut Kemudian pelaku kabur Dengan membawa uang sejumlah 48 juta rupiah Pelaku yang sempat perampok ATM Senilai 48 juta rupiah ini Mengaku butuh uang untuk membayar Utang kepada temannya Pelaku yang tergolong nekat ini Melancarkan aksinya seorang diri Permodalkan senjata tajam jenis badik Kini dirinya terancam pasal 365 KUHP Dengan hukuman pidana 9 tahun penjara Tim Liputan Kompas TV Lampung Seorang mahasiswa politeknik negeri Lampung Menjadi korban pengusukan Tepat di depan Asrama Haji Raja Basah Bandar Lampung Kini kasus telah ditangani kepolisian resort Bandar Lampung Untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut Korban bernama Seva Alfianto Mengalami luka tusuk di perut bagian kiri Setelah terlibat perkelahian Antar mahasiswa yang dibicu kesalahpahaman Menurut kesaksian warga di lokasi Aksi penganiayaan ini terjadi petang menjelang malam Saat korban hendak pulang menuju Asrama Nanya lah sama masyarakat yang disitu kan Dek-dek kata dia Bu ada apa ya Dek-dek tolong dek kejar Ada yang ditusuk katanya dikroyok tadi Nah kita ngejar Nah kita gak tau kalau posisi itu Mas ini korbannya ini Nah kita kemudian Masnya ini dari belakang Dari belakang itu Dia langsung Mas kejar Aku ditusuk Kata dia kayak gitu Nah baru kita tau Ternyata yang ditusuk itu temen kita Baru kita kejar Dan kita kehilangan jejak Sementara korban tengah menjalani Berawatan intensif di rumah sakit Bintang Amin Kasus ini telah ditangani pihak kepolisian Untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut Roma Afria Idang, Kompas TV, Lampung Di Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Saudara Satu keluarga ditangkap Karena secara bersama-sama mengedarkan uang palsu Aksi ini dilakukan lataran Tidak memiliki biaya untuk melahirkan Anggota keluarga yang merupakan Dan kakak beradik ini membelajarkan uang palsu Ke warung-warung kecil Video amatir ini menunjukkan Saat warga mengamankan Tiga pelaku pengedar uang palsu Usai melancarkan aksinya Di Ceringin Asili Kecamatan Wairatai Kabupaten Pesawaran Lampung Aksi ini berawal dari keresahan warga Saat tiga pelaku yang diketahui Masih satu keluarga Yang terdiri dari kakak dan adik Sering membelajarkan uang palsu Di warung milik warga Satu adalah menggandakan uang tersebut Menggunakan printer Kemudian membelajarkan dengan harga Di bawah nilai uang palsu Sehingga mendapatkan kembalian uang asli Dari hasil pemeriksaan Dari seluruh tersangka ini Ada yang di Lampung Tengah Kota Bungi Lampung Tengah di Bandar Jaya Kota Bungi Pasar Sentral Dan terakhir di Wairatai Sudah menggandakan dalam waktu dua bulan Pelaku mengaku mencetak uang palsu Dengan pecahan 50, 20, dan 5 ribu rupiah Yang diedarkannya selama dua bulan terakhir Di berbagai kabupaten di Lampung Kini ketikanya dijerat pasal 36 ayat 3 Dan pasal 6 ayat 3 Tentang mata uang dengan acaman Pidana 15 tahun penjara Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung Kami memiliki perkembangan terkini Bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan Berikut berkira cuaca menurut Pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung Kebakaran lahan kembali terjadi Kali ini lahan seluas satu hektare Yang berlokasi di depan kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Lampung Tengah terbakar Informasinya usai jeda Tetaplah bersama kami di Kompas Lampung Kompas Lampung Tengah terbakar